Hey guys, it's Miguel and Leonardo Edwin What's up? Selamat siang guys I just landed in Seattle Ini dijemput my friend, Nathan Gimana bro? Eh kok gue yang nanya gimana sih? Lu gimana? Oh my god, ini guys bener-bener Nostalgic ya? Nostalgic, super nostalgic Tadi tuh waktu landing di Seattle Kayak terharu Si Nathan ini masih di UW ya? Iya, senior You're second last quarter? You can viewnya dong Ya, aku kasih view dari tadi waktu ke bandara Sampai downtown Aku masih ada bagasi Kita bakal drop di tempatnya di Gona Aku bakal nebeng tempatnya Which used to be my house technically Disini Ya kita bakal liat Terus kita bakal langsung makan Karena aku belum sarapan dari pagi And kita bakal langsung mampir ke UW Oh my god Stay tuned Stay tuned Ya, aku bakal ganti baju guys Karena ini bukan UW property Bakal ganti ke Washington ya Yes sir Go dogs Okay Oh my god Ini bener-bener campur aduk banget Rasanya pengen nangis Tapi at the same time super happy Bisa balik lagi kesini Pohon-pohon di Seattle Udah pada berguguran Karena ini udah musim gugur Fall Ini lagi peaknya ya Tapi masih ada yang hijau sih Bentar lagi Ini adalah Seattle Public Library Oh my god We're entering downtown Amerika itu tidak semuanya indah guys Tuh Banyak orang sakal juga Sekarang 11 derajat Jadi lumayan adem guys Asik banget sih We're here We're here What's up? Hai Deel Lo makin gendut anjlit Emang iya? Iya Pippi Lo makin Makin chubby Hai bro What's up bro? How are you bro? We're good How are you? Good, good, good Super You look very young Emang iya makin muda It's the hair It's the hair Oh my god Amazon Spears Tempat ambil picang Masih ada gak sih? Masih lah Masih ada Go bananas Balik lagi gue kesini Dapur tempat masak-masak Minja makan Kasur Tempat ambil pisang tuh disitu Masih ada si kangen water Isi air dulu guys Ini barang-barang peninggalan Masih banyak nih disini Masa saldipan Lo bikin chicken rice Bikin bubur Bikin apa lagi? Rawon Rawon Ini presto Masih ada Ini dari grandma Masih Ini dari UW Ini dari Rome Ikea Ikea Ganteng banget bos Ganteng banget bos Ini dari Miss Gimana kabarnya Dill Selamat siang Kamu gue gue? Ada yang berhubung ya? Dari Miss Ya gue nombin kumis Ya ya itu gue notice Itu gue notice Cuma kayaknya gue potong deh Kenapa? Kumis lu ini ya Tumbuhnya gak rata ya? Iya belum Sama kayak gue Keriting loh Gimana? Keriting dong Sama dulu juga Cuma kiri kanan doang Ujungnya kan? Iya Shifu Shifu Gimana nih katanya Siatol bakal sunny hari ini? Iya gak? Tapi ngorong-ngorong Gimana sih? Tapi pas aku nyampe disini Dikasih cuaca Yang beneran Siatol Kalo sunny kan aneh ya Kalo sunny kan aneh banget pas di fall Tapi Kemarin Oktober jauh lebih dingin sih Sampai low tuh udah sempet Serigus Oktober Iya Dingin banget sih Kayak fallnya tuh Setelat gitu loh Nih Daun-daun gugurnya Cakep banget guys Nih kita lagi jalan di downtown tuh liat Aduh cakep banget Asli Ntar foto dulu Dulu naik bus ini Kerumahnya Mario E-Line Aduh guys Tolong dimaklumi ya Aku bener-bener rasanya tuh campur aduk banget Nostalgia bahkan Jadi Kalo keliatan super excited Aku mohon maaf Tapi bener-bener ini real Yang aku rasain Harus sih Kita makan F-O-B dulu Ini makanan wajib Orang Indo Tempat ini Tempat ini sangat legendaris guys Aku ketemu Samuel Chris Pertama kali itu di tempat ini Semua siapa? Samuel Chris 4 tahun yang lalu Nah Anyway Ini adalah Poki Bow Jadi dalamnya tuh nasi Campuran banyak protein dan topping Ya jadi pemilik Resto ini adalah orang Indonesia Jadi kalo kita pesen pake bahasa Indonesia tuh dapet diskon 10% Jadi ujungnya kita bayar sekitar 14-15 dollar lah Porsinya lumayan gede Ini pandang yang paling ngecil guys Ini yang reguler Gila Cek banget Cabanya tiga Tapi yang bisa ambil miso soup cuman bisa disini Jadi ada miso soup walaupun cuman soupnya doang ga ada isinya Bagus Bagus Terima kasih Mas Gilan Bagaimana bro? Sangat bagus Selalu bagus ya Selalu bagus Nah ini tadi protein yang aku ambil Aku ambil semen Jadi bisa pilih dua Asi Tenang banget seger Gak abis Ah Jaman dulu guys Sama Mario Makan ini Sekali makan abis Ini tetep abis Cuman kenyang banget Iya Lu bakal sisain sih buat nanti? Hah? Gua ngedi sisain buat nanti Nanti gua terlalu rakus Laper-laper Laper Belum makan baru Abis traveling ya Abis traveling Udah nyampe Di UW Go Dogs Dulu Setiap hari nih Nih liat sebetapa cantiknya My campus during the fall Liat ini daun-daunnya Aku pernah buat giveaway daun ini Nih Coba nonton video disini deh Giveaway daun Sumpah Sumpah Gua pernah buat giveaway daun Kan di Indonesia gaada kan beginian kan Kita lagi jalan menuju ke The Quad Ini adalah tempat Cherry Blossoms Ini pohon sakura dari Jepang Lu cocok loh Pake kode ini Tapi di Seattle ga ada yang pake ginian Kenapa? Karena Seattle papper pakenya Oh Karena cloudy-Cloudy ya Cakep banget Ini adalah Danny Hall Gedung pertamanya UW Cakep banget kayak Harry Potter-Harry Potter gitu Fakultas ku Cuman kenapa ketika saya sudah lulus Baru ada gedung kedua Ini gedung baru nih Pas aku lulus waktu itu Baru mulai dipake Tuh Tapi ini sebenernya fokusnya buat MBA Jadi buat yang S2 Keatas Waktu itu Giveaway daunnya dari pohon yang ini Anjrit Masih inget banget gua Iya 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 Gua taruh kamera disitu Thank you bro I swear that I will stay here with you Hold me closer I wanna stay here with you Thank you bro Thank you Nih masuk lagi ke Packer Hall Dam C Hall Oh ada tempat aku nunggah sampe malem disini Di bawah situ Oh hari ini Deloitte day Oh Deloitte day Ini study room buat nugas Buat meeting sama Reserve for the library Nah ini adalah Business classroom Jadi modelnya auditorium gini ya Supaya Bisa berinteraksi Ya jadi anak-anak Hari ini kita bakal Bakal belajar tentang Finance aja Finance Finance Corporate Finance Corporate Finance Nih disini ya Ada POB nya disini ya Udah lupa Keren Bentar Vlogception Itu dia Kita coba Yah Gak bisa Gak bisa Sad Langsung hijau dia Langsung hijau dia Aduh Udah sekarang Nomor 1 ya Di the whole US Buat NCAA Football Ini adalah NFL nya versi kampus nih Tuh Atributnya Go Dogs Yang itu juga Quarterback nya Team UW Yang masuk ke NFL tuh Dulu Be boundless disini Lagi musim ini ya Lagi musim College football Bahkan ini sekarang Udah ga ada Banner-banner yang Digantung welcome Jadi kosong ya Iya Still empty Iya Soalnya selalu ada gitu Tapi kali ini bener-bener Kosong Plong Yang Kita mau masuk ke Suzalo Library Ini adalah Library UW Yang sangat terkenal Karena Dia tuh Mirip banget sama Gedung-gedung Hogwarts Gitu nih Lihat aja dalemnya Itu Starbucks Masih ya? Dia renovasi Oh bener-bener Oh iya A lot nicer Oh new ceiling Gila Ini Starbucks dalam kabus Cuy Baru? Baru 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 Udah ada renovasi Serakhir gua ga gini Ceilingnya baru ga? Ui juga ada Ui juga ada Ui juga ada Ui juga ada Welcome to Hogwarts Guys Ini bagian purpose-nya Dan ini adalah Reading Room Alias Ruang kerja-kerja Ruang baca Tapi disini harus Diem guys Jadi Aku stop ngomong ya Tuh liat Guys Baru sana aku coba Sign in di wifi-nya Pake ID ku Sukses Udah selesai kerja-kerja di Suus Selalu nice ya Di dalamnya Wifi Iya Wifi-nya kenceng Hening Bisa pake Net ID lagi Iya Works ya Somehow Sekarang jam setengah tiga Keliatan kayak Sore ya Sore Dingin Brrrr Drumheller Fountain Ini biasa nyala nih Cuman gatau kenapa lagi mati Dan biasanya tuh ada bebek Biasanya ada tangga buat bebek Masuk keluar di sebelah situ Cuman ga keliatan ada tangga sih Jadi tangganya dari sini Dia kayak penyebrangan naik gitu Terus masuk ke dalam Jadi bebek bisa keluar masuk Duh Dulu aku kayak gitu tuh Hehehe Sepedaan di kampus Alright sekarang kita udah di lantai tujuh Ini di gedung rahasia Aku pernah ambil kelas disini waktu itu Jadi aku dapet rooftop gedung ini Di kampus juga Dan tempat ini super memorable ya dealnya Jadi hari sebelum Aku balik Indo for good waktu itu tahun lalu Aku kesini dulu Buat melihat sekali lagi tentang Seattle Karena ini viewnya cantik banget guys Nah ini masih di dalam kampus UW Itu gedung chemistry Seperti ini Disana ada UW Medicine Hospitalnya UW Terus ini keliatan City skyline nya tuh Keliatan Space Needle juga Semua berwarna Itu planetarium tuh Yang bulet Disitu Tahun lalu berdua sama Dilon kesini Sambil denger lagunya Niki Pas sunset ada pesawat lewat Terus kayak And I'm letting go Itu bener-bener liriknya tuh Magnus banget pas itu Soalnya itu kan lagu perpisahan kan Terus Itu jadi lagu perpisahanku sama Seattle juga tuh waktu itu Hari ini balik lagi ke tempat ini Mari kita coba masuk ya The Hub Ini dalamnya tuh banyak Rekreasi buat mahasiswa Restoran favorit gua Namanya Firecracker Ini mirip kayak Panda Express Tapi kayak lebih enak Disini banyak ya Banyak banget Rata-rata pada nyari makan disini Karena banyak pilihan Pakupi juga situ loh Mirip yang Sushi Nih mahasiswa semua Banyak pilihan disini Kalau kalian pernah nonton film-film Amerika Ya kurang lebih seperti ini Kantin aslinya Nah ini adalah bagian paling seru di The Hub Ada game center Ada bowling Ping pong Billiard Terus itu Game center Game center yang bener-bener pake komputer Heavy duty Warnet Jadi warnet gitu buat e-sports Dota dan lain-lain Bebas Nah ini Xbox Nah ini Xbox Kok kayak sedih gitu Nah ini adalah bowlingnya UW Lumayan kecil sih Itungannya Ininya juga pendek Lane-nya Tapi lumayan lah Buat di dalam kampus Bisa ada sebagus ini sih Menurut aku Termasuk keren banget sih Aku sempet main bowling beberapa kali disini Dan kalo gak salah setiap kali Jumat pertama ya gratisnya Iya Lumayan lah Kamu semana yang ada bowlingnya coba Bangga nih Kalo ini Oke kita sudah bergeser ke U District Ini tempat aku belanja Tempat makan Semuanya disini Eh actually Yang Waktu itu Dilon hampir pindah ke Nevada No, Arizona Arizona Terus kita makan berdua Itu disini juga guys Kalian bisa nonton video disini Itu sangat dramatis Iya Terus Sumpah Kita makan apa waktu itu Dil Korean Tofu House Korean Tofu House Disini banyak Makanan yang Legendary Gila sedih setiap buang laptop itu Eh? Sedih dia setiap itu Ya it's okay lah It's part of the Journey Nah sekarang kita mau Ngeboba dulu Boba is still a big thing ya Disini Very big Oh di Indo juga Di Indo kayaknya udah beda deh Stylenya Bukan boba lagi Aku pesen yang olong Ini harganya $6 Udah sama tax Jadi sekitar Enak sih Seattle Best Tea Cuman aku belum pernah nyobain yang di store ini Sebelumnya tuh di Chinatown Chinatown Itu mainnya Terus pindah kesini Setelah aku pergi Nambah cabang Nambah cabang Setelah aku pergi Kenapa 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 Suatu daerah yang di Digit mati Penat Itu bikin Untuk ini Semoga ini cukup ya Semoga ini cukup Ini dalamnya Terus ini Semoga cukup Ya Ditunggu guys Kita bakal Siap-siap besok Terus besok besok Lagi-pagi Langsung Berangkat Tolong doain Kita semuanya Cuma berdua Semuanya Ditunggu ya Perjalanan yang seru Segitu aja untuk video kali ini guys Thank you guys for watching Bye-bye Bye-bye